HP hipoksia merupakan gejala baru yang ditemukan di beberapa pasien COVID-19. Tidak mengalami gejala umum layaknya pasien COVID-19, namun berpotensi meninggal mendadak karena kadar oksigen di dalam darah rendah. Kematian mendadak tiga pasien COVID-19 di Banyumas, Jawa Tengah beberapa hari lalu sempat mengagetkan keluarga serta satgas COVID-19. Ketiga pasien meninggal termasuk orang tanpa gejala atau OTG. Ketiga pasien ini meninggal di rumahnya masing-masing, namun sebelumnya tidak mengeluhkan gejala sakit seperti suhu tubuh yang tinggi, batuk, serta pilek. Keluarga pun tidak sempat membawanya ke rumah sakit karena proses kematian pasien terjadi begitu cepat. Bupati Banyumas, Ahmad Hussein, menyatakan ketiga warganya yang meninggal secara mendadak ini diduga terkena HP hipoksia. Ini kan saya dapet informasi dari dokter paru. Saya tanya-tanya, itu kenapa sih meninggal orang kemarin-kemarin itu bilangnya tidak ada gejala, oh itu disebut dengan HP hipoksia, apa itu? Itu saturasi oksidennya turun, tapi kondisi umumnya bagus. Menurut dokter spesialis paru, HP hipoksia didefinisikan sebagai kadar oksigen di dalam darah yang rendah. HP hipoksia bisa ditemukan pada pasien COVID-19. Jadi kalau kita bicara hipoksia atau lebih tepatnya hipoksemia adalah suatu kondisi kadar oksigen di dalam darah yang rendah di bawah nilai normal. Jadi saturasi yang normal itu kalau kita ukur biasanya saturasi oksigen di dalam dari SAO2 itu di atas 94 persen. Jadi kalau hipoksemia, kalau dia kadarnya saturasi di bawah 94 persen dan kemudian kadar O2 atau PO2-nya biasanya di bawah nilai normal di bawah 80 persen. Nah, kondisi hipoksemia ini biasanya umum terjadi pada pasien-pasien yang mengalami berbagai penyakit paru dan penapasan serta berbagai penyakit kardiofaskuler atau penyakit jantung. Meski tidak memiliki keluhan, pasien yang memiliki gejala HP hipoksia, kemungkinan terburuknya adalah kematian mendadak. Maka tetap patuh pada protokol kesehatan karena tidak menunjukkan gejala bukan berarti tidak terpapar virus COVID-19. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, INews melaporkan.